Dan pemirsa kita telah terus sambung dengan adik bungsu dari Al-Mahrum Didi Kempot yaitu Mbak Dina Yuli Setiawati. Selamat pagi Mbak Dina, kami sebelumnya turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Didi Kempot pada pagi tadi. Mbak Dina, mungkin Mbak Dina bisa bercerita kepada kami sebenarnya sebelumnya kondisi Al-Mahrum seperti apa hingga akhirnya. Tadi pagi Tuhan berkendak ke lain bahwa Didi Kempot harus meninggal dunia. Kita semua sempat kaget ya mas kayak mimpi gitu. Aanya kan kakak saya juga gak sakit. Kalau sering sesek itu tiap hari memang sering lo dadaku sesek kalau kecapean gitu. Tapi kalau sakit lain tuh gak pernah melu dia aku lorong ini-ini gak pernah. Dia juga kalau ke dokter takut mas. Jadi gak percaya kalau hari ini kakak saya sipang gitu. Kalau hari ini kakak saya gak jas, saya seperti ini sih. Mbak Yuli ketika mengetahui kabar dari Mas Didi Kempot ini meninggal dunia berada di mana? Saya di rumah mas, tapi beres-beres rumah kakak saya telpon. Istrinya mas mami kok enak kabar kok solo mas Didi renek. Saya kan juga gak percaya waktu itu. Masuk soyu saya ngomong gitu terus saya ngebel sama temennya mas Didi di Solo. Saya telpon dia udah nangis. Mas mu renek dulu ngomong gitu. Mbak Yuli sejak mengetahui atau Mas Didi Kempot ini, apakah Mbak Yuli pernah mendengar keluh kesah dari Mas Didi? Sakit apakah? Seperti itu riwayat penyakitnya? Dia gak pernah mas cerita apa, cerita apa gitu, sakit apa gak pernah. Cuma kalau kecapean dia sering sesek nafas. Masih jubuk nopentolin, duduknya sesek gitu, ngomong gitu. Mbak Yuli? Iya, udah berapa hari itu deh? Oh mau puasa itu Mas, Mas Didi pulang ke sini. Emang tangannya bengkak, kakinya bengkak. Saya ngomong gitu Mas kok tanganmu abu-abu, saya ngomong gitu. Iya, aku sakit dulu, ngomong gitu. Terus waktu itu gak pernah Mas Didi belanja sendiri ke pasar. Hari itu dia belanja berjaga ini sama ayam. Suruh masak mendeja Mas. Suruh kirim doa ke Ibu. Saya tanya, Mas kok mendejaan? Saya ngomong gitu. Ya, untuk ngirim doa ke Ibu, kalau makan enak karutonggo, ya nampak buat diri, buat karutonggo, ngomong gitu. Iya. Mbak Yuli, kapan terakhir kali Mbak Yuli berbincang ataupun bertemu langsung dengan Mas Didi? Satu hari sebelum puasa, Mas. Mas Didi pulang ke sini, untuk nyekar kesarian ibu sama, kirim doa buat ibu sama babak saya, juga kakak saya. Ada pesan yang disampaikan khusus ketika itu? Ada, Mas. Apa kira-kira Mbak Yuli? Di antara saudara kan, saya juga paling dekat sama Mas Didi. Mas Didi bilang ke saya, usaha apa? Pokoknya aku pengen ngerti kue sukses, ngomong gitu. Pilihan, aku pengen usaha apa, dok? Mumpung masa JN-nya, aku pengen ngerti kue sukses. Itu Mas, kata terakhir kakak saya sama saya waktu itu, satu hari sebelum puasa. Iya, Mbak Yuli, sebelumnya, apakah pernah, atau mendapat firasat, bahwa Mas Didi ini akan pergi selama-lamanya seperti itu? Enggak, Mas. Enggak. Enggak. Cuma saya, ngomong sama anak saya. Ngopo ya Pak, sih kok, ngoyak-ngoyak mamah. Terus, kalau usaha-usaha, ngomong apa ya kok. Nanti aku gak pengen, saya ngomong gitu sama anak saya. Anak saya jawab, mungkin Pak Didi lagi agaknya duit, maang ngomong gitu. Tapi sama sekali, Mas gak punya pikiran sampai, begitu ya. Cepat itu kakak saya pergi. Iya, Mbak Yuli, saat ini al-makrum, jenazah al-makrum, sudah berada di rumah sakit, kasih ibu. Rencananya akan dimakamkan di mana, Mbak Yuli? Di Majasem, Mas. Di Majasem, dikendal tempat istrinya, masih ditinggal di sana. Itu lokasi di mana, Mbak Yuli? Di Kendal, Majasem. Di Kendal? Iya, masih kabupaten yang ambil juga, Mas. Kalau tempat pemakaman umumnya, di mana, Mbak Yuli? Iya, di Kendal, masih Majasem. Tadi kan rencana, kita keluarga minta, untuk dibawa pulang ke Jawa Yasimi, terus, istrinya minta dibawa pulang ke tempat istrinya. Kira-kira, pada pukul berapa, Kakak akan nantinya diterbangkan ke sana? Belum tahu, Mas. Ini, belum ada kabar dari sana. Saya tadi musuhin kakak saya, Mas Didi itu belum bisa. Mbak Yuli, sebagai adik bungsu, dan paling kecil, dan jarak dengan Mas Didi ini, Mas Didi ini, paling tua di keluarga, seperti apa? Kakak paling tua, atau bagaimana? Enggak, Mas. Kakak saya, pertama, Mas Lili itu, sekarang masih, juga di hadik daya sini. Mas Didi itu, nomor, nomor tiga, eh, nomor empat. Oke. Baik. Tapi juga bersaudara, ya. Baik, Mbak Yuli, sebelumnya kami, ucapkan kembali, berbelah sungkau, atas meninggalnya, Mas Didi Kempot. Semoga, Alhamdulillah juga diterima, di sisi Allah SWT, dan keluarga dikuatkan, Mbak Yuli. Terima kasih banyak, Mbak Yuli, telah berbagi cerita bersama kami. Iya, iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.